Halo teman-teman semua and welcome back to my channel program Sadi dan sekarang kita akan lanjutin lagi World Truck to Game Warrior RC4 so pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk mentamatkan game ini ya gue sudah nunjukin kekalahan dari si Loki dan juga Odin kita melihat para karakter itu kembali ke era mereka masing-masing ya kembali ke dunia mistik, ada yang kembali ke era Sengoku dan juga kembali ke era Three Kingdom ya nah sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah side story ya kita akan masuk ke yang ini dulu yaitu Beautiful Goddess untuk karakternya kita akan gunakan si Jiacheng, Gaji dan juga Yoshitsune Minamoto ya disini untuk special team combination itu sudah gue aktifkan semua ya jadi setelah gue berhasil untuk mendapatkan si Sutendoji terus si Odin sama si Loki ya nah ini sudah gue aktifin untuk si Odin kalian bisa mengkombinasikan sama si ini ya Masamune dan juga si Shoudun dimana ketiganya itu merupakan warrior yang memiliki mata satu ya terus si Loki ini akan gue aktifin untuk video kali ini dan untuk si Sutendoji ini ya The Demon King Blood kalian bisa mengkombinasikan sama si Orochi dan juga Orochi X nah untuk yang sisanya yang ada di bawah sini ya ini belum bisa kita aktifkan guys dikarenakan ini membutuhkan karakter dari cerita yang ultimate ya ya nih jadi sisanya itu baru nanti kita akan aktifkan kalau kita sudah berhasil untuk mendapatkan karakter-karakter dari cerita warrior Orochi 4 Ultimate oke ini untuk si Jiacong kalian bisa mengkombinasikan sama si Kanbei dan juga si Loki untuk efeknya adalah meningkatkan defense ya ini meningkatkan defense setiap kalian berhasil untuk mendapatkan 300 ko guys oke terus untuk ininya untuk karakternya sudah gue aktifkan ya untuk beberapa skillnya sudah mantap terus untuk senjatanya disini si Jiacong menggunakan Minefield Blades terus si Jiacong menggunakan Plague of World dan si Minamoto menggunakan Celestial Gauntlet terus untuk Sacred Treasure-nya ya disini menggunakan Denslave Purging Pestle sama Totsuka Nosurugi ya sudah mantap semua guys let's go kita akan masuk ke dalam side story yaitu ya mana tuh Beautiful Goddess let's go ya jadi disini kita mendapatkan sebuah rumor ya dimana ada sebuah Dewi atau Bidadari ya yang muncul di dunia ini nah tetapi Bidadari ini atau Dewi ini itu bersembunyi di dalam sebuah kastil nah disini Hideoshi mendengar kabar tersebut ya dia pengen langsung ketemu sama si Dewi cantik ini akhirnya dia meminta bantuan ya dia minta bantuan sama si Zhong Hui guys kita akan coba lihat nih ya Zhong Hui aku memiliki sebuah kabar yang baik untukmu aku dengar kita kedatangan seorang Dewi ya atau Dewi baru katanya terus kenapa aku tidak membutuhkan bantuan dari Dewi itu ya dikarenakan disini si Zhong Hui itu merasa bahwa dia itu sudah kuat ya iya iya aku tahu kamu tuh sangat hebat ya kamu memiliki sebuah ability yang hebat nah tetapi disini kita kan sudah melihat gitu loh kekuatan dari para Dewa ini nah gimana kalau kamu mendapatkan kekuatan baru ya dari si Dewi itu atau disini kamu bisa mengkombinasikan kekuatanmu dengan si Dewi baru itu iya disini si Zhong Hui akhirnya merasa tertarik ya untuk ketemu sama si Dewi baru ini ya disini si Hideoshi dia berbohong ya dikarenakan tujuan dia sebenarnya adalah hanya pengen ketemu sama si Dewi cantik ini tetapi disini dia mengajak si Zhong Hui ya iya iya itu benar let's go kita akan pergi bersama dan menemukan si Dewi ini i want to see the moment that you receive divine power ya aku ingin melihat momen dimana kamu tuh mendapatkan kekuatan yang hebat ya dari si Dewi atau Dewi cantik ini iya itu terdengar sangat menarik ya oke kalau begitu aku akan ikut nah gitu dong iya kamu sangat pintar Zhong Hui iya padahal disini dibohongin doang gitu loh ya Zhong Hui tuh merupakan pria yang tampan jadi sepertinya Dewi ini tuh pasti akan menyukainya but he's also not really interested in woman jadi disini Zhong Hui dia tidak terlalu tertarik dengan wanita jadi aku tidak perlu khawatir Zhong Hui akan merebut si Dewi cantik ini dari ku ya dan dia juga bisa bertarung dan menemaniku ya dia merupakan orang yang tepat untuk misi kali ini iya maafkan aku Zhong Hui ini demi aku bertemu dengan si Dewi cantik ini jadi kamu harus mengikuti rencana aku ya iya dari sini sepertinya si Zhong Hui dia tidak tahu ya bahwa yang akan dia temukan itu bukanlah seorang dewa melainkan cuma Dewi ya nah kita belum tahu nih apakah itu benar-benar Dewi asli atau enggak guys iya disini kita cuma ada si Dewi sama Zhong Hui masih belum ada musuh ya untuk objektifnya disini kita harus mengalahkan 300 enemy menggunakan unique magic ya ini sangat mudah terus kita tidak boleh membiarkan darahnya Dewi di bawah 50% dan kita harus mengalahkan si Matsunaga dalam waktu 5 menit iya ini tidak akan gue aktifkan ya iya let's go iya di tempat ini sudah banyak sekali para pria sepertinya mereka juga mendengar kabar dari kedatangan Dewi cantik ini ya iya waduh tiba-tiba ada si Gojia ya yang sifatnya sama seperti Hideyoshi iya bentar kita akan coba dengarkan pencakapannya iya disini si Gojia bermaksud untuk mendapatkan ketenaran dari si Dewi cantik ini iya padahal si Gojia hanya bermaksud untuk pengen ngajak si Dewi cantik ini minum-minum ya oke kita berhasil mengalahkan si Gojia tetapi muncul si Lingtong ya waduh Lingtong juga merupakan orang yang tampan katanya si Hideyoshi aku harus mengalahkannya iya memang disini walaupun dia sudah memiliki istri ya tetapi disini Hideyoshi gak tau diri gitu loh iya kita akan kalahin si Lingtong iya oh kamu juga disini Tuan Hideyoshi kamu bermaksud untuk ke dalam kastil itu ya iya disini Hideyoshi akan bohong lagi guys iya pokoknya disini Zonghui dia taunya tuh Sing Lingtong bermaksud untuk mendapatkan ketenaran juga ya jadi disini tuh memang si Zonghui agak tolol sih mau aja gitu loh dibohongi sama Hideyoshi ya ah shit malah sekarang ada si Maguichi guys iya disini si Maguichi sudah berhasil untuk membuat base ya di dekat atau di depan kastil oke disini Maguichi iya kamu pasti datang kesini untuk ketemu dengan ini kan dengan si Dewi cantik ini kan iya disini si Maguichi juga sama guys dia di fitnah ya sama si Hideyoshi jadi orang-orang ini jadi datang kesini untuk mendapatkan ketenaran ya dari si Dewi cantik ini iya katanya si Maguichi iya tunggu sebentar aku datang kesini tuh bukan untuk mendapatkan ketenaran ya atau menjadi terkenal dari si Dewi cantik ini iya tetapi disini si Hideyoshi mau fitnah ya si Alan iya Hideyoshi dia mengingatkanku dengan si Shimazawa ya atau mirip sama si Mazawa walaupun dia tuh penampilannya lumayan seperti orang tolol ya tetapi dia merupakan orang yang bisa diandalkan iya katanya si Zhenghui tadi ini ada sesuatu yang aneh dari si Hideyoshi ya disini tuh si Hideyoshi selalu memotong pembicaraan sebelum orang-orang ini tuh berbicara sama si Zhenghui ya jadi si Maguichi terus si Lingtong tadi sama si Gojia mereka tuh di fitnah ya padahal mereka tuh tidak mau mencari ketenaran tetapi malah di fitnah sama si Hideyoshi agar si Zhenghui mengalahkan mereka ya karena disini Zhenghui itu pengen menjadi orang satu-satunya yang mendapatkan kekuatan dari si Dewi cantik ini iya sekarang malah muncul si Guan Suo waduh iya bentar apa tadi katanya si Hideyoshi iya Guan Suo juga ada disini dia merupakan orang yang lumayan tampan ya walaupun dia sepertinya tidak sadar mengenai hal itu oke aku akan kalahkan dia juga katanya iya kita akan kasih Unique Magic dari si Jiacheng ya oke iya untuk Unique Magicnya lumayan keren ya iya iya sini Guan Suo iya Tuhan Hideyoshi kamu datang kesini untuk mencari bunga juga karena si Guan Suo senang bunga ya iya tapi kok rame banget disini iya Zhenghui dia merupakan anak dari The God of War ya dia pasti mengincar ketenaran iya kita berhasil mengalahkan si Guan Suo ya iya tadi katanya si Guan Suo iya aku tuh datang kesini hanya pengen mencari bunga ya kenapa aku tuh harus terluka atau tersakiti seperti ini gitu loh iya Guan Suo tuh merupakan kartu yang lumayan feminim ya iya apa yang kamu lakukan kepada si Guan Suo waduh datang nih pacarnya ya iya waduh disini bosan yang langsung ngamuk kita akan kasih Unique Magic dari si Daji ya eh gak kena dong iya disini mereka semua itu mengincar ketenaran ya tetapi apakah kita tuh harus bertarung seperti ini katanya si sabah Zhenghui ya jadi Zhenghui sepertinya sudah merasakan adanya sesuatu yang mencurigakan ya oh shiet bentar iya dia malah ngelola musuh hmm terima ini iya darnya tebel banget anjir iya gak mati-mati coy iya disini si bosan yang dia masuk ke dalam Hyper Mode seperti ini dikarenakan cuman karena itu ya cuman karena kita berasa mengalahkan si Guan Suo ayolah come on gak mati-mati coy oke sip waduh sekarang nongol ada sih Hisaide Matsunaga wah dia pasti datang kesini untuk melakukan sesuatu ya kepada si Dewi Cantik ini aku tidak akan membiarkannya katanya si Hidioshi ya soalnya Matsunaga ini merupakan orang yang cukup mencurigakan ya ya disini Zonghui tolong kalau pria ini itu masuk ke dalam kastil bahkan nanti akan menjadi bahaya ya dia pasti mau ngapa-ngapain nih ke si Dewi Cantik ini katanya iya disini katai si Matsunaga dia beresan mengejeksi Zonghui ya dia tadi bilang iya Zonghui kamu tuh pengen sekali menjadi terkenal ya tetapi sayang sekali kamu tidak pernah mendapatkannya Zonghui sepertinya aku menyukaimu iya kamu beresan mengejekku ya aku akan memberikanmu sebuah hukuman iya soalnya memang seperti itu ya si Zonghui tuh hanya mengincar sebuah ketenaran guys sebenarnya itulah kenapa dia tuh pengen ketemu sama si Dewa ini agar bisa mendapatkan kekuatan dan menjadi lebih terkenal ya iya akhirnya kita berhasil untuk mengalahkan semua pria yang ada di tempat ini ya akhirnya mimpiku menjadi kenyataan waduh tetapi sekarang muncul orang yang paling mengerikan ya yaitu si Dongzuo guys Dongzuo datang kesini untuk bisa mendapatkan si Dewi Cantik ini dan akan dimasukkan ke dalam koleksinya katanya iya ini pria yang paling menjijikan di antara para pervert seperti si Goji ataupun si Dioshi Dongzuo ini merupakan yang paling menjijikan yuk sini Dongzuo iya sep kita berhasil mengalahkan si Dongzuo mampus eh bentar kurang satu iya iya sep iya akhirnya datang juga atau keluar juga ya si Dewinya hai Dewi Cantik aku ada disini katanya Hidioshi hah tunggu sebentar iya kamu barusan ternyata menipuku ya selama ini Hidioshi iya tunggu sebentar Zongui iya mau ngapain nih si Zongui iya kamu hari ini tuh sudah mau buang-buang waktuku ya ya yaudahlah aku akan pergi aja dari sini ah malah muncul istrinya si Hidioshi guys sekarang nongel ada si nenek nenek waduh iya kamu datang sini hanya untuk ketemu sama si Dewi ini iya kamu benar-benar harus dikasih sebuah hukuman ya berani-beraninya gitu loh kamu sudah memiliki istri tetapi malah kesini gitu loh untuk bertemu sama si Dewi Cantik ini iya disini Zongui malah disuruh untuk ikutan kabur ya padahal disini Zongui barusan ditipu gitu loh sama si Hidioshi ah shit malah muncul ada si Kiyomasa what the hell ngapain Kiyomasa iya berani-beraninya kamu Hidioshi ini merupakan perintah dari si Sabah Lady Nene katanya Kiyomasa ya iya bentar disini gue tidak boleh membiarkan si Sabah Nene untuk menuju ke tempatnya Hidioshi aku tidak paham kamu sudah memiliki istri seperti Nene tetapi kamu malah mengincar cewek lain katanya si Kiyomasa dikarenakan Kiyomasa ini merupakan orang yang sangat bukan menghormati betul-betulnya dia juga suka sama si Nene jadi tadi si Kiyomasa melihat si selingkuh atau ingin bertemu sama wanita lain Kiyomasa menjadi tidak terima kamu sudah memiliki the most wonderful wife kamu sudah memiliki istri yang paling cantik tetapi kamu malah datang ke sini dan mengincar wanita lain iya what the hell iya ternyata yang nongol adalah the muscular god iya sama sekali tidak ada dewi melainkan adanya dewa dengan berotot seperti itu dan gue gak tau itu dewa siapa jadi gak disebutin siapakah nama dari dewa barusan dewa berotot barusan tapi cuman ditunjukin ada seorang dewa berotot yang dimana dia bersemunyi di dalam kastil dan dia gak mau keluar dan ternyata pada saat keluar itu bukanlah dewi cantik melainkan adalah dewa berotot iya kata si dosi aduh sayang sekali semua kerja keras ku ini ternyata aku tertipu dari sebuah rumor aku merupakan orang yang tolol aku sudah menunggu my darling aduh nenek tolong jangan lihat aku seperti itu aku cuma bercanda kamu satu satunya beda dari ku pokoknya nanti malam aku akan memberikanmu sebuah pelajaran aduh nenek jangan yang itu tolong maafkan aku tadinya aku ingin memberikan hukuman kepada si hideosi tetapi sepertinya tidak perlu karena hideosi sudah dihukum sama si nenek aduh disini aku sudah mulai cukup lelah dengan segala permasalahan seperti ini ya zeng huwi memang selalu mendapatkan masalah-masalah yang receh dia kalau di warrior rochi yang ketiga dia pernah dikejar-kejar sama si okuni dan itu merupakan hal atau misi yang paling tidak penting yang ada pada game warrior rochi yang ketiga disini gue gagal untuk mendapatkan untuk objektif yang pertama dikarenakan tadi di tempat ini gue tidak terlalu sering menggunakan unique magic gue lebih fokus ke percakapannya gitu jadi itulah dia kita sudah berhasil untuk menyelesaikan side story side story yang benar-benar tidak penting dimana hideosi ingin bertemu sama dewi cantik dan yang dia temukan adalah dewa berotot oke dan di video selanjutnya kita akan masuk ke dalam side story terakhir dan ini akan menjadi part terakhir di world truck warrior rochi yang keempat yaitu stage the seven wonder of the other world untuk kartanya kita akan gunakan si diamond bag gyuki sama si dodo meki ya mereka semua adalah para bawahan dari orochi dan disini sudah langsung aktif ini merupakan special team kombination ini efeknya apa efeknya begin battle with unity magic gogfield atau disini unity magic kita akan langsung terisi penuh dari awal pertarungan oke jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax